Mempunyai nama ilmiah kosmos kaudatus atau yang lebih dikenal dengan nama daun kenikir memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan teman-teman. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Dan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tanaman ini tumbuh secara liar, teman-teman. Biasanya tumbuh-sumbuh di daerah tropis. Mempunyai bunga yang berwarna ungu, daun dari tanaman ini seringkali dimanfaatkan sebagai lalapan, teman-teman. Mempunyai nama ilmiah kosmos caudatus, atau yang lebih dikenal dengan nama daun kenikir, memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Selain rasanya enak untuk dilalap, mempunyai manfaat yang baik juga untuk kesehatan. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun kenikir adalah vitamin B, vitamin C, jad besi, ada zinc-nya juga, teman-teman. Kalium, magnesium, beta-karoten, kalium, dan lain-lain. Daun kenikir juga mengandung beberapa jad yang bersifat sebagai antioksidan, seperti asam klorogenat, quercetin, dan asam fenolat, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, daun kenikir mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat daun kenikir untuk kesehatan, teman-teman? Mau disimak ya? Manfaat yang pertama, dapat menurutkan tekanan darah, teman-teman. Seperti teman-teman tahu, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik, teman-teman. Teman-teman harus rajin mengontrol tekanan darah, karena tekanan darah adalah salah satu pencetus atau penyebab atau faktor resiko, teman-teman. Bisa munculnya atau terjadinya penyakit jantung. Selain penyakit jantung, bila teman-teman tidak mengontrol tekanan darah tinggi dengan baik, juga sebagai pencetus terjadinya stroke, teman-teman. Jadi, mengontrol tekanan darah tinggi harus menjadi perhatian khusus, teman-teman. Kandungan beberapa jantung aktif yang terkandung dalam daun kenikir dipercaya mempunyai sifat sebagai anti-diuretik, sehingga bisa digunakan atau sering digunakan untuk menurunkan tekanan darah, teman-teman. Hasil dari sebuah penelitian, jantung aktif yang terkandung dalam daun kenikir mempunyai fungsi yang mirip dengan obat anti-hipertensi, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun kenikir, bersihkan, lalu direbus dengan satu gelas air, teman-teman, atau kurang lebih 250 mili, disaring, ditunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum dua kali sehari, teman-teman. Lalu, manfaat berikutnya dari daun kenikir adalah untuk mencegah osteoporosis, teman-teman. Osteoporosis adalah suatu kondisi yang terjadi pada tulang akibat berkurangnya densitas atau berkurangnya kepadatan tulang, sehingga tulang menjadi lapu dan meningkatkan resiko terjadinya fraktur atau patah tulang, teman-teman. Salah satu faktor penyebab dari osteoporosis adalah menurunnya densitas tulang akibat pertambahan usia, teman-teman. Menurut sebuah penelitian atau sebuah riset, kandungan kalsium dan jad antioksidan yang tinggi dalam daun kenikir mampu merangsang pembentukan tulang, teman-teman, dan meningkatkan kekuatan tulang, sehingga dapat mencegah resiko terjadinya osteoporosis, teman-teman. Caranya, cara untuk mengolah daun kenikir, teman-teman, ya, siapkan lima lembar daun kenikir atau beberapa lembar daun kenikir dibersihkan, teman-teman. Nebus dengan satu gelas air atau 250 mili air, disaring. Tunggu sampai hangat, boleh tambahkan madu secukupnya, minum dua kali sehari, teman-teman. Lalu, manfaat berikutnya dari daun kenikir dapat mencegah terjadinya kanker, teman-teman. Kanker adalah pertumbuhan sel yang sangat cepat sekali, teman-teman, bahkan sampai tidak terkendali. Dan kanker juga masih merupakan penyakit yang ditakuti, karena masih penyebab kematian tertinggi, teman-teman. Dan kanker juga mempunyai sifat dapat bermetastase atau menyebar ke hampir seluruh bagian tubuh, organ tubuh, sehingga menimbulkan komplikasi yang sangat tidak diinginkan, teman-teman. Kandungan beberapa jad antioksidan seperti saponin, flavonoid, dan tanin dalam daun kenikir, dipercaya mempunyai peranan penting dalam menghambat dan mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Caranya, siapkan beberapa lembar daun kenikir secukupnya, teman-teman. Di sini biasanya menggunakan lima lembar daun kenikir, rebus dengan satu gelas air atau 250 mili air sampai mendidih. Lalu disaring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum dua kali sehari, teman-teman. Lalu manfaat daun kenikir berikutnya adalah untuk mengatasi gondongan, teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya penyakit gondongan. Gondongan adalah peradangan kelenjar parotis akibat infeksi virus, teman-teman. Gejala dari penyakit ini atau gondongan adalah terjadinya pembengkakan pada daerah pipi. Biasanya pembengkakan pada daerah pipi, teman-teman. Tepat adanya kelenjar parotis, ya teman-teman. Kandungan beberapa jad antioksidan yang terdapat dalam daun kenikir mempunyai sifat sebagai anti-implamasi atau anti-peradangan. Sehingga memang tepat sekali untuk mengatasi penyakit gondongan, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun kenikir atau segenggam daun kenikir, teman-teman. Tubuh sampai halus, berikan air sedikit demi sedikit sambil diaduk, teman-teman. Sehingga terbentuk pasta. Setelah terbentuk pasta, oleskan pada bagian yang sakit atau pada bagian gondongan tiga kali sehari, teman-teman. Lalu, manfaat berikutnya dapat mengontrol kadar gula darah. Meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh, pastinya akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk tubuh kita, teman-teman. Karena dapat menimbulkan berbagai kerusakan di berbagai macam organ tubuh, seperti kerusakan di ginjal, kerusakan di sarap, kerusakan di jantung. Kalau tidak terkontrol dengan baik, jadi dibiarkan begitu saja, teman-teman. Jadi, teman-teman harus memperhatikan kadar gula darah, ya teman-teman. Jat-jat aktif yang terkandung dalam daun kenikir dipercaya mempunyai peranan dalam menurutkan kadar gula dalam darah dengan mekanis pekerjanya meningkatkan kinerja, hormon insulin. Caranya, siapkan 5 lembar daun kenikir atau beberapa lembar daun kenikir, bersihkan, rebus dengan 1 gelas air atau 250 mili, sehari, teman-teman. Tentu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari, teman-teman. Demikian informasi mengenai manfaat daun kenikir yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat, teman-teman, bagi buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dr. Veri TV, agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman semua, memberikan edukasi buat teman-teman semua, menjadi channel yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan yang terpenting, channel ini bisa menolong dan membantu banyak orang melalui bidang kesehatan. Hanya dengan menekan tombol subscribe, teman-teman. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas, YouTube TV, sharing request, bertanya, kesaksian. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi terbaru melalui channel ini. Pertama, mengenai informasi mengenai kesehatan, teman-teman. Lalu setelah tonton, jangan lupa teman-teman di-share sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini, dan mereka boleh memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Feri TV. Karena melalui channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!